Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ingat akhirah Spesial episode di bulan ramadhan Dari berbeda tapi bersama Jadi kali ini Gue bakal Ngejak untuk mengingat Akhirat Seseorang yang kayaknya Sangat duniawi sekali Jadi sangat Industri sekali hidupnya Soalnya kenapa? Soalnya Gue kan biasanya kenal orang itu karena Di kampus Karena di kampung Ini karena liat TV Saking industri nya Saking duniawi nya Tapi Walaupun gue gak kenal Banget Tapi gue tau nama aslinya Umi Kulsum Silahkan Umi Bunga sekuntum dipegang tabib Assalamualaikum Habib Yang duniawi nya tadi bisa gak usah disebut Agak takut Sekuntum bunga mawar merah Cakup 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 Enggak itu lirik lagu tuh Ada Sekuntum mawar merah Oh iya iya kirain yang mau pantun Enggak Karena saya bukan orang Betawi Jadi kalau mau pantun tuh Harus seperti pejabat-pejabat Kenapa? Disiapkan oleh tim di belakangnya Yeay Tinggal bata doang Iya bata doang Padahal kan isinya Maksudnya gak ada isi Isinya Isi pengobrolnya Isi kepalanya gak ada pusing atau apa Iya Karena mereka kan gak mikirin rakyat kan Aku suka banget Aku suka banget Mengarah-arah kesana Maksudnya gak mikirin rakyat ketika tidur Mereka harus istirahat Iya maksudnya gitu Iya Nah Jadi kalau orang Betawi itu identik sama pantun ya Iya Habib Bisa seset-seset langsung Bikin pantun Tanpa dipersiapkan Enggak juga Enggak juga Enggak juga Kalau kayak gitu Bisa panggil opi kumis Biasanya Oh iya Kalau opi kumis Jago Bang opi Ayah opi Ayah opi Eh Umi kulsum Umi kulsum Oh iya namanya Aslinya Bisa nyanyi dong Ah Ayo Kunci Jadi Inggris apa tang Kunci Inggris Bisa nyanyi Alhamdulillah Oh serius Bisa nyanyi beneran Nadanya dari Ken Kecing ya Kecing dong Umi kulsum Serius Umi kulsum Umi kulsum kotru nada Keren loh Yang kebaiknya Iyai Kok Kok yang gak percaya gitu Kok yang gak percaya gitu ya Sebelum Dirimu ketawa Masih keren tuh Dari namanya doang Pas ketawa Kayaknya menurun Kayaknya menurun Umi kulsum Berarti karena penyanyi Mesir itu Bukan Jadi awalnya Nama saya tuh Kotru nada doang Bib Kotru nada Kakekku Aku yang jadi anak Ini cuma perkara nama ya Tapi kan terbukti Jadi orang kenalnya Umi kan Iya Karena jarang Dan memang populer sekali Karena saya juga Manggil ibu saya Umi Umi kan Iya Nanti juga saya Hai kids Juga gak boleh panggil saya Umi Song Iya bener Iya kan Beb Nasa me Mek Nama saya Iya bener Hai kids Hai kids This is your mom Iya aku gak dipanggil ibu Atau gak buna Buna Ibu Buna apa Bunda terlaknat Amit 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 Lucu aja Buna Atau gak ibu Oh gitu Siap lah Ya ini kan bulan ramadhan ya Iya iya Ya Allah maaf ya Kenceng-kenceng Bau kuasa saya Enggak Enggak Takutnya bau lambung Buka Enggak maksudnya Ini bulan ramadhan Tempatnya orang berdoa Karena semua permintaan Lebih mudah dikabulkan Di bulan ramadhan ini Walaupun ini Shootingnya sebenarnya Jauh sebelum bulan ramadhan Jangan ditemput Jangan ditemputin Kita gak sedang kuasa Iya ya Januari loh Bener Sayangnya Maret loh Memang saya agak capek Sebenarnya sama industri-industri Nah Seperti biasa Disini itu sekarang Kita mau ngajakin Bintang tamu Ingat akhirat Iya Beb Karena dengan ingat akhirat Hidup tidak akan melarat Iya Keren banget Apa aja yang bisa mengingatkan Umi kepada akhirat Kita sudah punya Awan Kinton Yang akan Mengantarkan Hal-hal yang bisa mengingatkan Umi kepada akhirat Awan Kinton Iya Gak ada Gak ada ya Gak ada Lucu kan Bip Industri Industri Oke Pertama Tidak ingin Meminjamkan Uang Kepada Teman Itu Beb Sejak masuk TV Enggak Itunya enggak Beb Sebelumnya juga Emang saya gak mau minjemin Karena gak punya Tapi suka Mempertontonkan Foya-foya Seperti ketika Menonton Coldplay Oh iya Jadi itu Bukan saya yang nonton Coldplay Jadi saya Teman-teman saya Kenapa saya kagak mau Minjemin mereka Bip Karena mereka Ya Allah Astagfirullah Lajji Beb Kayak saya pinjemin Ini orang kalau minjem Sama saya Ya Allah Bip Pinjemin aku Bener-bener Gak ada Banyak banget nih Ntar sebulan saya ganti Jadi gitu Ya kita kan sebagai teman Iba Iya Dong Ya Bip Mau barang cepet 200-300 Ya kan Ampe ada yang jutaan Bip Ada Udah nih Saya Ya Allah Iya Ntar Mana rekening Saya transport Gitu ya Udah tiga orang nih Bip Minjem begitu Yang satu Ini buat kebutuhan Mama Ampapa Iya Saya pinjemin Yang satu Ini motor gue rusak Iya Saya pinjemin Padahal sebenarnya Kebutuhan mama Papa Ya tim biatu Dia Terus Bip Ada yang Buat apa Motor Iya Motornya rusak Iya Nggak lama Kan kita temenan di story ya Di Instagram Di WA Dimana gitu Masa ke Bali Berarti bukan Motornya yang rusak Iya Ahlaknya Nah itu Masa dia ke Bali Masa dia party Masa dia beli baju Masa dia nongkrong Tapi kan kemungkinan Itu gak pake duit lo Masa 200 ribu Ke Bali Nongkrong Party Bukan 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 ape-ape Bip Masalahnya Iya kan Juga tau Masa 200 ribu Jangan terlalu percaya diri Naik klien juga Nggak Disayape dong Iya makanya Masa 200 ribu Ke Bali party Kan kemungkinan gak pake duit lo tuh Nah saya tau Maka pake duit Orang seperti lo Digabungin 20 Jadinya 4 juta Duh 200 ribu Itu dia Bip Saya makanya gak apa-apa Kalau emang kebutuhan dia Emang bener-bener buat begitu Terus gaya hidupnya juga Minim Saya emang gak apa-apa dong Bip Betul Nah kalau gaya hidupnya dia begitu Terus dia minyum sama saya Terus kagak dibalik-balikin Ampe sekarang Lek sakit hati gak saya ya Bu Betul Kadang memang ya Ketika Kita jadi Sukses gitu Dalam berbagai Dunia ya Entah dunia entertainment Dunia usaha Biasanya itu Yang mendukung kita Itu justru yang bukan teman kita Yang iri sama kita Justru yang teman kita Sehingga kemudian ada istilah Harga teman Itu biasanya harga yang murah Padahal seharusnya harga teman Itu harga yang lebih mahal Dari harga yang normal Karena seharusnya yang paling support kita Teman kita Ya bener Kenapa muncul gitu Karena Dia menganggap kita berangkat Dari kampung yang sama Atau titik yang sama Kenapa lu sukses Gue enggak Makanya dia jadi iri Akhirnya Outputnya itu Manfaatin kita Bawaannya bukan mendukung Ya kan Biasanya itu Teman tuh Saya juga nagih Kagak mau Bip Saya kan takut Saya orang yang gak enakan Bip Bentar perkara duit Kasih kucing seharusnya Kalau gak enak Kasih kucing Bukan nasi Bukan nasi Bukan nasi Bisa jadi berantem Nah itu yang sebenarnya saya hindarin Makanya saya itu ya Jarang mau minjemin duit Atau teman Saya takut Pertemanan saya Atau dia Yang saya kagak bisa minta Dia kagak mau ngebalikin Itu malah jadi perang Bukannya pinjam seratus Biar silaturahmi tidak putus Iya kan Rupanya begini-gini deh lu Enggak tapi emang Apa Justru pinjam seratus Itu sebab silaturahmi putus Iya kan Makanya Gue Itu cenderung Tidak minjemin duit Ke teman gue Nah itu Bip Sama Gue cenderungnya itu Kalau teman butuh Misalnya ya Gue ada kebutuhan nih Satu juta Gue itu gak minjemin Nih Gue ngasih Cuman gak sejuta doang Biar hanya kasih Barang beras Apa gitu ya Teman gue tukang parkir sekarang Berarti ya Berarti markir Lagian ya teman gue Nih ya Gue mau ngasih tau bahwa Kadang itu yang lebih Bersyukur atas pemberian kita Itu bukan teman Apa Karena gue pernah ngasih Satu juta Ke teman gue Dia tetep manggilnya Bip Mending gue dua ribu Ketukang parkir Dia lebih menghargai kita Bener Bener Gue kalau lagi pengen Sombong gitu Nyari tukang parkir Dua ribu Makasih bos Saya selalu bos Saya selalu tolong Tapi gak apa-apa kan Itu bib Gak minjemin Makanya Jadi Ketika lo mau Minjem atau minjemin duit Harus riset dulu Jangan sampai Lo minjemin duit Atau minjem duit Untuk kebutuhan Yang sifatnya konsumtif Bukan produktif Cuma konsumsi-konsumsi doang Apalagi buat parti Nah itu Jangan deh Apalagi partinya haram Apalagi di bulan Ramadan Udah berlipat-lipat tuh Karena Kalau lo udah tau Itu dibuat untuk keburukan Dan lo minjemin Lo juga dapet dosanya Jadi bisa Jadi kita kena juga dosanya Cuman Jangan Susah Jangan sedih Ketika orang datang ke kita Saat dia butuh aja Karena berarti Posisi kita Yang pertama itu keren Karena saat dia butuh Yang ada di nama Kepala dia Adalah kita Berarti Kita salah satu List orang terbaik Yang ada di kepala dia Kemudian yang kedua Kan kita juga gitu Sama Allah Sering datang Kalau ada butuhnya doang Kalau lagi butuh Sholat Kalau lagi Seneng Mahbo Eh Astagfirullah Iya kan Kalau lagi Grimis Ingat mantan Dear mantan Kalau geluduk Jager Baru Astagfirullahaladzim Iya kan Untung saya gak punya mantan Nah iya Itu dia Kok bisa gak punya mantan Gak ada yang mau Saya kira Apaan saya kira Nah Nih lagi Iya bib Kita bacain satu persatu ya Suka menjatuhkan diri sendiri Nah yang kayak tadi tuh bib Gak ada yang mau Tapi kok gak ada yang luka Sudah memasuki jokes bapak-bapak Oh karena yang luka hatinya Iya Sama batin Oh gitu Jadi kan orang kan dibully orang lain Ini dibully diri sendiri dong Diri sendiri Tapi ya Ya gak apa-apa sih bib Aku mah Tapi emang insecure juga dosa Insecure Iya Dosa dong Membully diri sendiri Insecure Itu dosa Karena kenapa Pertama Insecure itu seharusnya Tidak ada pada kita Karena Wallahu hairul hafidin Wa huwa alhamur rahimin Ada Allah yang menjaga kamu Ada Allah yang menjaga kamu Dengan penuh cinta Ujung-ujungnya berantakan Makanya 2024 kita punya resolusi Pengen nyerahin urusannya tuh Kepada Allah Kita hanya usaha aja Iya Jadi Jadi Iya Karena Gini loh Allah aja Yang berhak menghukum kita Itu adalah Tuhan Karena Tuhan yang menciptakan kita Dan Tuhan yang kita hianati Ketika kita berlaku buru Tapi Tuhan aja gak menghukum kita Ngapain kita menghukum diri kita sendiri Tuhan aja maafin kita Ngapain kita gak maafin diri kita sendiri Di gitu Tuh tatu-tatu Kan lu nganu sendiri katanya Aku kan insecure gara-gara dikatain tuh Ntar aku adihin ke Allah Ntar dicabutnya baru Tapi kan katanya kepedian juga gak boleh, Bib Iya Karena kepedian kan akhirnya bawaannya sombong Oh gitu ya, Bib Kayak misalkan Ih, lu aja kurus, Mi Misalkan ya Terusnya misalnya jadi insecure Terusnya misalkan ngebales nih kata-kata dia Kayak Enggak gue mecak Anak saya emang benar-benar cantik Nah itu apa itu, Bib Ayu ting-ting itu, Ma Anak ayam cantik Nah, emang itu gak boleh, Bib Makanya Allah itu gak suka kepada Keberlebihan Cintailah sesuatu, tapi jangan berlebihan Bencilah sesuatu, tapi juga jangan berlebihan Karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci Lama-lama jadi jodohmu Yang kamu cintai, lama-lama kamu cerai sama dia Kan kita gak tau, kan Oh berarti kalau Habib sekarang sama istri setengah aja Gak cinta-cinta banget Ya, secukupnya Secukupnya Iya kan nanti kalau saya punya laki Suami Benar, yang lebih tinggi dari cinta itu adalah tanggung jawab Cinta bisa hilang, tapi tanggung jawab gak boleh hilang Oh gitu Iya dong, kan cinta bisa hilang Saya aja gini ya Sebelum saya menikah dengan istri saya Semua perempuan jelek kecuali istri saya Ya Allah Setelah saya menikah dengan istri saya Semua perempuan cantik kecuali istri saya Itu manusia Baru saya mau Allahumma sholih ala sayidina Muhammad Iya Setelah itu astagfirullah Bagus dong zikir terus Zikir sama salawat tuh Bagus, cakep tuh Jadi Jangan berlebihan Berlebihan Memuji diri sendiri Berlebihan juga Menjelekan diri sendiri Jadi Percaya diri Dan introspeksi diri Jadi ngelihat Keburukan Dengan introspeksi diri Agar bisa diperbaiki jadi baik Terus ter kalau Kayak saya dikatain gitu Terus saya nanti bales apa Misalkan Katain balik Oh enggak Enggak Hati-hati Dari awal cerah Misalkan Ujungnya ngatain balik Ya enggak lah Dimaafkan Dimaafkan Terus senyum aja gitu ya Bahkan Diberi sedekah Tersenyum Masa Iya Oh tersenyum Iya Karena Cakep Bip Saya Bip Kalau temu sama orang Orang bukan first impression Kayak Apa kabar Umi Baik gitu enggak Aslinya tuh kecil banget ya Aslinya kurus banget Gitu Bip Semua orang Yang ketemu sama saya Gue enggak tadi Iya Terima kasih Bip Iya Padahal sebenarnya Pegen tadi Di dalam hati Di dalam hati Tapi enggak saya keluarin Soalnya Saya tahan Saya makin ensekir Tapi Gini Kalau lo enggak Mensyukuri hidup lo Yang gini-gini aja Padahal Gini-gini aja Ini cita-citanya Banyak orang lain Lo di luar sana Iya kan Semangatnya Banyak orang yang Pengen jadi seperti lo Sekarang Banyak lah Iya Banyak banget Menurut gue kan Nah kadang kita Enggak sadar Akhirnya kita Enggak bersyukur kan Itu yang bikin Ah Repot Makanya kalau di kata-katain Orang lain Balas dengan senyuman Karena itu Kiri orang yang berpuasa Dalam surat Limron itu Disebutkan Kiri orang yang Berpuasa Itu kan bertakwa Kutiba alaikum syiam Kama kutiba ala Lati na min koblikum La alaikum tatakwa Berpuasa Agar kamu bertakwa Kiri orang bertakwa Itu tiga Kata surat Limron Gak marah Kalau di Kata-katain Memaafkan orang Yang ngata-ngata Dan yang ketiga Justru ngasih sedekah Kepada orang Yang ngata-ngatain kita Tapi sih pernah tuh Saya dikatain Sama temen saya sendiri Saya sakit hati Saya gak lawan Terus saya berdoa Terus kejadian Emang Kalau orang-orang Doanya buruk Enggak buruk Saya cuma nge-doain Kayak Ya Allah Ya Allah tau lah ya Saya sakit hati Coba Ampuni Enggak Ampuni dia Terus Semoga apa yang Dia omongin ke saya Itu Apa namanya Apa yang dia omongin Soalnya kan jahat banget nih Ngomongnya Semoga gak berbalik Ke dia Tapi Omong lo bales dengan Positif gitu Maksudnya Omong lo bales dengan kebaikan Dan akhirnya beneran Omong lo bales dia dengan kebaikan Enggak Maksudnya Iya kebaikannya tuh adalah Mungkin dia Sekarang Lebih ini Di bawah saya Lebih buruk hidupnya Iya Lebih buruk Oh iya Itu sebagai pelajar Betul Iya Gue juga gitu Gue kalau dikatain buruk sama orang Gak pernah bales dengan kata-kata buruk Tapi Saya tendangnya Enggak Tapi gitu Orang yang mulutnya keluar kata-kata buruk Itu karena yang ada di hati dan pikirannya itu sesuatu yang buruk juga Kata Nabi Isa tuh Ketika diejek Membalas dengan pujian kepada yang ngejek Kenapa? Karena kata Nabi Isa Orang ngejek itu keluar dari mulutnya ejekan Karena isi hati dan pikirannya cuma hal-hal yang jelek Sedangkan isi hati dan pikiranku baik Maka yang keluar dari aku adalah kebaikan Pokoknya sejarah-sejarah Nabi Sejarah orang-orang mulia itu selalu membalas ejekan dengan Kebaikan Kebaikan Kalau kamu benar Semoga Allah mengampuni aku Iya Kalau kamu salah Semoga Allah mengampuni kamu Iya Atas semua umumungan jelek orang lain Itu, Bib Itu dia Itu dia, Bib Allah baik banget sama saya, Bib Baik banget dong Nanti ya, Bib Nah, nih Ada 30 kayaknya di Bib Enggak Enggak 29 nih 21 Kesal kalau tiba-tiba disuruh ngelawak Nah, kan kerjaan lu ngelawak, Mi Iya, nih siapa sih bikin pertanyaannya Iya, nih Iya, nih, Bib Iya Iya Mana sih, nih Keselnya Maksudnya Enggak usah dipaksakan Kalau enggak, yaudah Enggak Enggak sih Maksudnya keselnya Kalau misalkan kayak gini doang Yang kayak tiba-tiba gitu Kayak Mi, ngelawak dong Misalkan saya lagi jalan, Mi Eh, um, Mi lucu banget Ngelawak dong Mi, pantun dong Nah, bener Bener Pelan-pelan Pelan-pelan Bener Saya di depan Habib Saya di depan Habib Gue semangat Nanggepin ini Gue semangat Gue tuh sering tuh kadang Di mal Kata-kata Wah hari ini dong Nah Ini sambil udah aktif nih Nah Iya kan Udah mau nge-video-in kan Iya Udah Bukan mau nge-video-in Udah di-video-in sama dia Nah gitu Habib gimana Gini ya Kita mau respon kesel juga Udah di-video-in dong Nah Kan kita harus pencitraan dong Iya Sejarah kan Habib Industri Iya Habib Dapat Industri Nama panjangnya ya Orang Nia Ini gue hanya ngomong Di podcast ini Kayak eksklusif Maksudnya ditanya Jadi Nama Orang gak ada yang Gak ada yang tahu ya Bahkan orang tua gue aja gak tahu Jadi nama tengah gue Itu sebenarnya Habib Industri Jafar Itu dia Nama tengah tuh ya Industri itu nama tengah Habib Industri nama tengah Iya Gak tahu aja Jadi Maksud gue kan gini ya Dokter gak tiba-tiba tuh Lagi jalan-jalan di mal Tiba-tiba Dikasih Iya Dokter Saya sakit nih Bisa tolong Suntikin gak Tukang cukur juga Kalau lo ketemu gak mungkin lo cukur kan Iya Rambutnya Iya Makanya Semua-mua deh Iya Maksud gue Itu kita kan ada tempatnya Ada tempatnya kan Bekerja berdakwa Itu ada tempatnya Maksudnya saya lagi shopping Pake segala mau pantung Ngapain Ngapain Iya Saya kan juga Bagaimana ya Iya makanya Balas dengan Senyum Senyum Seperti apa Sekaligus sedekal Shoppingannya dikasih Enggak Jangan Jadi gitu Iya Gue juga Agak Bahkan Lagi makan Foto dong Sorry to say ya Kalau di tradisi orang Arab Itu makan tuh gak boleh difoto Iya Secara Adap itu gak pas Pap Iya Papi Iya gitu Boleh gak Gak adek Orang Arab gak kenal Oh kalau Berarti gak boleh tuh Yang Enggak bukan Pacar Pacar lo Pap dong makannya gitu Atau apa gitu Enggak Maksud gue gini Enggak boleh Boleh Kita Bukan Maksud saya Oh kalau makanannya Enggak apa-apa Tapi Bukan Saya gak mempermasalahkan Makanannya dulu nih Masalahnya Kita nih Ngeset Ini nih Lumayan nih Harganya Kameramen Semua ini Lumayan Jangan cuman Seolah-olah Yang nonton Ah sayang Anda Saja Jangan cuman Seolah-olah Yang nonton Pacar Anda Yang katanya Saya tidak Seolah-olah Yang nonton Cuman pacarnya Nah Soal Iya Enggak itu Bukan gak boleh Maksudnya Kalau di tradisi Kan setiap orang Lu punya tradisi Sopan santun Kalau di Jepang Enggak boleh tahak Gitu-gitu Kalau di Arab Lu gak boleh Itu motuin Orang maka Makanya Lu kalau Lihat acara-acara Habib Acara-acara Orang Arab Itu Kalau ada yang motuin Biasanya ditegur Dengan cara yang baik-baik Soalnya tradisinya Gak boleh Dan menurut gue Masuk akar Kalau orang mau makan Pasti ekspresinya Kurang bagus Lagi ngangak Lagi kotor Tangannya Terus juga Lagi gak nyaman Di foto-foto Itu kan bisa menimbulkan Fitnah ya Maksudnya Tangan kotor Pas di foto Kok gak cuci tangan dulu Itu gitu-gitu kan Betul Oh gak boleh ya Habib kesel Tidak kesel Tidak Saya lebih ke Apa ya Lebih ke Ini aja Saya juga pernah begitu Sering Kayak begitu Iya kan Tiba-tiba disuruh ngelawak kan Iya Padahal di mall Terus Pas foto Pas lagi makan Kan saya ada konten Apa namanya Shooting Makan Makan-makan tuh Combo Enggak Coba ngasih tau Tiba ngasih tau Tiba ngasih tau Itu juga gak reguler Bintang kamu Terus kan Kita kan belekotan Atau apa ya Habib Terus kan ada orang yang minta foto Kayak Kak Minta foto dong Itu kan kata Habib gak boleh ya Kalau di tradisi Arab Itu sesuatu yang Tapi Habib mau gak Kalau pas lagi makan gitu Aku biasanya tegor Bahkan sekarang Aku udah mulai Kayak orang Misalnya foto-foto ya Aku bilang Sorry nanti pas acara aja Atau pas santai Soalnya kan kasihan Kayak Kalau jalan sama istri Akhirnya istri menjauh tuh Kemudian Kita foto-foto Kadang agak lama Dan kita kan Kasian kan Udah waktu sama istri sedikit Eh pas quality time sama istri Masih terganggu sama Hal-hal yang begitu Itu aja Kalau menurut gue Yang penting tau Situasi dan kondisinya aja Nanti aku bilang lah Masistensi aku Bisikin aja Somboh Bisikin aja Yuk munduran Tapi disininya garpu nih Gitu ya Itu gak apa-apa kan Enggak Jangan Itu ancam udah Jadi Oh sering digituin ya Sering kayak gitu Terus kayak misalkan Saya lagi buru-buru Udah lari nih Padahal kita udah lari Buat ke tempat yang lain Kayak Kak minta ucapannya dulu kak Ini ponakan saya ulang tahun Gitu Kayak gitu-gitu Bip Iya Walaupun kita ya Susah juga ya Karena kan Mungkin orang itu Ketemu kita Perlama kalinya Atau hanya Momen itu aja Seneng Adinya pengen Iya pahala Enak kan Orang sedekah Pakai duit Kita sedekah Cuman cenggar-cenggar Doal Betul kan Karena ibadah termulia Itu adalah Membahagiakan hati orang lain Masya Allah Begitu kata Allah Kepada Nabi Musa Ibadah termulia itu Membahagiakan orang lain Tapi itu saya percaya Apalagi Membahagiakan orang tua Membahagiakan keluarga-keluarga Itu paling percaya Soalnya Dulu Umi Ngomongin tentang Ngebahagiain Ngebahagiain Ibu lo Umi Ini saya Umi Mama Panggilnya Mama Mama Iya bahasa ramnya Ibu itu Umi Tapi Umi saya Bukan Umi Iya ibu kamu Umi nama saya Ibu saya panggilannya Mama Iya nama kamu Umi Iya Ibu kamu Cek-ceket Nah gitu aja biar abis Gitu loh Enggak Tapi Saya baru ngerasain Rasanya Ngebahagiain orang Ini saya apa Umi sih Saya aja ya Saya Saya aja ya Tapi kalau Umi ntar Umi nanya lagi Umi 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 Gitu loh Jadi ribut lagi nih Saya yang panjang ini ya Masa bulan ramadhan Kita marah-marah Gak boleh Marah kita bertengkar di belan ramadhan Jangan dong Gak boleh ya Boleh lanjut Boleh Boleh Silahkan Saya Saya itu ngebahagiain Mama Itu digantinya Seribu kali lipat langsung Gimana deh ceritanya Bener loh Kayak Misalkan gini Simple things Kayak Mama tuh ngeliatin tas Di mal yang dia suka Tapi kan sebagai ibu Gak mungkin dong Ngomong ke anaknya Kayak gak enak Kayak Oh enggak Enggak usah mahal Enggak usah Enggak apa-apa Nanti aja Gitu Dia ngeliat sepatu Yang dia emang suka Tapi kan harganya Mungkin lumayan mahal Saya tuh selalu Ngeberaniin diri Dan selalu gak pernah Bilang gak punya Sama mama Berarti lo taunya Kalau mama lo suka itu Gimana kan Dia gak bilang Ya pasti kan Nama-nama ibu-ibu Yang kayak Bagus ya Itu makalah Kala-kala Mama lo doang Orang mau serius Amanya Yang patahin Orang yang nonton Udah kebawa Masya Allah Lu cerita begini Kan mama lo mesti nonton juga Saya jadinya 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 Gue gak minta Tapi gue sindir-sindir Minta Lu salah gitu ya Nama ibu-ibu ya Alak bohong lo Enggak itu di hati kita Kadangan suka keceplosan kan Tau sih ya Abis tau banget deh Tentu saya beliin ya Beb Saya beliin Udah ambil aja Abis dibeliin Saya gak tau ya Tiba-tiba Ada aja Transferan Yang misalkan nih Off air saya belum mulai Maksudnya kayak Off air saya masih seminggu lagi Atau tiga hari lagi Itu uangnya tuh kayak Udah langsung Udah masuk ke luar Gitu loh Jadi Ternyata Ngebahagiain orang Atau ngebahagiain orang tua Dan segala macam itu kayak Ternyata Bener-bener langsung dibales gitu Abang Allah Iya bener Karena kan yang Menyebabkan kita seperti ini Itu kan orang tua kita Jadi yang paling berhak Atas kebaikan kita itu Adalah Ibu kita Nah karena itu Sebenernya kita Ada surprise nih Ibunya Umi sudah Kita hadirkan Orang udah pulang Kena ganjil Kenapa Takut Udah pulang deh Beb Iya Tapi emang Kalau Ke ibu itu Pasti balasannya itu Kontan Iya Karena ibu itu kan Yang ngajarin kita Apapun Yang pertama Ibu itu kan adalah Guru pertama kita Yang pertama ngajarin kita ngomong Makanya Kata Sina Ali Janganlah Berdebat Secara buruk Kepada orang tuamu Karena dialah yang pertama kali Ngajarin kamu ngomong Iya kan Yang pertama kali Ngajarin kita jalan Yang pertama kali Memberikan kehangatan Kepada kita Dengan pelukan Dan lain sebagainya Bahkan yang ngelahirin kita Itu kan Ibu kita Bahkan kata Nabi Ibumu 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 Karena ibu itu punya Tiga hal spesial Yang gak dimiliki oleh orang lain Pertama Mengandung sembilan bulan Yang kedua Mempertaruhkan nyawanya Untuk melahirkanmu Dan selama dua tahun Menyusui Kamu Walaupun mungkin Dia kehausan Dia Kelaparan Dan lain sebagainya Jadi ya Menurut gue ya Paling berhak Atas kebaikan kita Adalah ibu kita Dan anehnya Yang paling Tidak Bernafsu Memanfaatkan Dan menikmati Kesuksesan kita Itu biasanya ibu kita Iya kan Ibu itu biasanya Maling Tidak Bernafsu Untuk Minta yang aneh-aneh Kepada kita Iya kan Gue aja sampe bingung tuh Emak gue Pengen apa Iya kan Karena saking gak enaknya Saking dia gak pernah ngomong tuh Kalaupun ini Kalaupun dia minta duit Ujung-ujungnya itu duit Balik ke kita lagi Iya Iya Bener Balik ke kita Dikumpulin sama dia Terus dibeliin sesuatunya Ujung-ujungnya dimakan kita lagi Sebenarnya Tiba-tiba di rumah Ada makanan yang beda Oh ternyata ini dari duit lo Yang kemarin dikumpulin Buat beli bahan-bahan ini Kemudian Terus diinget Diinget Jadi ini Tapi kalau misalkan Anak-anak sekarang kan Ada yang kayak Curhat Orang tuanya toksik Ibunya toksik Bapaknya toksik Itu seperti apa Jadi gini Kadang kan ya Kita cuma mengenal Ajaran Sekaligus tradisi Anak yang durhaka Kepada Orang tuanya Misalnya kalau di Islam ada ajaran Tentang Anak durhaka Kalau dalam tradisi Ada Ajaran tentang Malin kunda Padahal Dalam ajalan Islam Sebenarnya itu Ada istilah Orang tua yang durhaka Bukan hanya malin kundang Kundang malin juga ada Malin kundang Kundang malin Kalau malin kundang Anak durhaka Kepada orang tua Kalau kundang malin Orang tua durhaka Kepada anak Jadi ada kata si Ada tuh Balik doang Orang tua Yang durhaka Kepada anak Itu ada Yaitu orang tua Yang tidak melakukan Kewajiban Yang menjadi hak Anaknya Di antaranya Diga hal Satu Nama yang baik Anak tuh Berhak Mendapatkan Nama yang baik Jangan sampai Lu Tidak protes Misalnya orang tua lu Ngasih nama lu Tony Protes tuh Karena kemungkinan Nama panjangnya Saya Tony Rojim Jadi setiap anak itu Berhak mendapatkan Nama yang baik Dan nama yang baik Orang tua Soalnya orang tua tuh Banyak yang durhaka Kepada anaknya Karena gak memberi Nama yang baik Namanya diambilin Dari artis Korea Gak ada nilai doanya Dari bola Chelsea Apalagi M.Youtube Dari kasih kalah mulu Betapaan ya Bipi Jadi Tetaplah seperti Tradisi yang telah lalu Bahwa nama itu Diambilkan dari Nama Nabi Nama Rasul Nama orang-orang Iya Nama orang-orang baik Atau ada nilai doanya Bukan ada nilai kerennya doang Gitu Kemudian Yang kedua itu Mendapatkan pelakuan baik Yang ketiga itu Mendapatkan Fasilitas pendidikan yang baik Kalau emang orang tuanya Gak punya biaya Buat Apa namanya Ngekolain Ngekuliahin gitu Ngekuliahin deh Yang penting kan pendidikan Bukan kuliah Kuliah belum tentu mendidih Pendidikan tidak hanya Di tempat kuliah kan Yang penting orang tuanya Menjadi teladan Bagi Anaknya Kemudian Karena gini 80% Sesuatu yang mendidik kita Itu berasal dari Masa kecil kita Bersama orang tua kita Kayak keyakinan kita Akan Tuhan Solat Dan lain sebagainya Itu Biasanya kita dapat 80% dari masa kecil kita Dari orang tua kita Dan itu yang gak bisa dibantah Walaupun dunia udah maju Walaupun Hal-hal yang sifatnya logis Bikin kita ragu Terhadap hal itu Tapi ujung-ujungnya Hidup kita itu Soal kembali Seperti di masa Kanak-kanak Dimana kita Terdiri dengan baik Tenang Dan bahagia Dengan hal-hal yang sederhana Iya kan Betul Jadi inilah Berarti kalau misalkan Orang tua Kayak Minta duit mulu Atau anak itu Toksik Lu nanya Mulu Kayak orang-orang PGC Soalnya banyak Lu kayak pembeli di PGC Itu gitu Nanya Mulu Lu kan pengen tau Itu punya Itu punya produk Saya tanya Itu isinya apa Kandungannya apa Bisa beli Bukan pendakwah Bukan pemilik produk Lanjutnya lanjut Lu gak mau kerja ya Kan disini Kan saya yang nanya Lu gak mau kerja ya Kata kreatif Boleh nanya-nanya Iya Tapi si cukupnya Oh iya Mulu Silahkan Maaf ya Ini yang terakhir nih Terakhir nih Katanya Suka Menjelek-jelekan Daerah sendiri Padahal Emang jelek kan? Enggak Habib mau ngomong gitu kan? Cuma gak enak Habib mau ngomong gitu Enggak Enggak Coba sekarang Habib Emang tinggal dimana? Kalau Habib tinggal dimana? Kalau aku kan Aslinya orang Jawa Timur Tapi Suku Yaitu bahasa dan budayanya Itu Madura Dibilangnya Madura swasta Loh Konten-kontenku banyak Ngomongin Madura Bangga sama orang Madura Bukannya bang Saya mah juga bangga Kan saya ada Betawi Iya Bahasanya Betawi Lawakannya Betawi Pantunnya Betawi Ini bukan berasal Tempat tinggal Oh tempat tinggal Bukan saya berasalnya Tempat tinggal itu apa? Tambun Gemuk dong Tambun Tambun emang Baga generasi Biasanya Gak tau Tambun Ini deh Apa tuh Kalau ada Barang yang udah gak kebakai Kan di Tambun Timbun Nah kalau itu saya tau Jadi gimana? Oh Tambun Tambun Kalau Tambun emang jelek sih Kayaknya hal ini gak usah ditanyain kan Jadi apa? Maksudnya gini Keluhan lu ke Tambun tuh apa Mi? Macet Di macet lah dimana-mana Macet Mi Belobang Terus suka banjir Lampung juga belobang Mi Ini kan pernah piralin Ya kayak gitu Nah kayak gitu Bib Kan harus dipiralin dulu kan Baru bekerja Orang-orang sananya tuh Orang-orang pemda Nyatu gak tau Tambun Gak dipikirin Yang ini framenya ke dia doang Biar kalau dinaikin ke TikTok Gak ada guenya Nah saya kan sedih aja Maksudnya Orang-orang Tambun Tetangga-tetangga saya Atau yang kenal tetangga Apa? Nah gini Tapi saya Maksudnya saya suka sama Tambun Karena kan saya juga Gimanapun tinggal disitu Saya cuma menyayangkan Bagaimana pemerintahannya Kayak Kenapa Tambun tuh terlalu Dipojokin banget gitu Kayak gak dilihat banget Gak diurus Gak diurus Iya Menurut gue gini nih Nah ini kan mau lebaran nih Mau lebaran Tugas dari orang-orang Yang sudah sukses di kota Itu adalah Ketika pulang kampung Dia membawa sesuatu Untuk kampungnya Iya Iya Jadi dia lihat nih Di kampungnya apa yang kurang Kemudian apa yang lo bisa kasih Lo kasih ke kampungnya Kalau gak bisa ngasih duit Bisa ngasihnya Exposure dan engagement Kasih exposure dan engagement Agar pemerintahnya Kemudian sadar Untuk memperbaiki itu Iya Dan itu bentuk cinta Kepada pemdanya kan Agar pemdanya Memegang teguh amanatnya Gak dosa Dan kalau mau nyalon lagi Jadi menang Karena prestasi Itu loh maksudnya Bip Itu Ini udah-udah mau bikin Toilet Terus ngabisin 100 200 juta Iya Saya mau ngapain Pakai segala toilet Dibikin Benerin aja jalanan Kan orang kesel Bip Jadinya Bip Ini framenya tetap kesini Jadi gitu Oh tambunnya Tambunnya Bip Buk dong Tiga kali Tiga kali deh Jadi Oh gitu Lebih ke itu Tapi menurut gue ya Kritik itu justru Bentuk cinta kita kan Kepada daerah itu Kalau kita gak cinta Kita biarin Daerah itu hancur Lama-lama Kemudian Akhirnya berantakan kan Karena kita cinta Kita kritik Iya pokoknya orang-orang Yang kritik kan Pasti dia cinta Maksudnya kan Betul Karena kan bahasa cinta itu Bukan hanya pujia Tapi kritikan Dan bahasa benci itu Bukan hanya Kritikan Tapi pujian Kadang orang benci itu Dia puji Orang yang dibencinya Agar makin tersesat Makanya Ada tuh Seorang ulama Namanya Syabu Karbin Salih Ketika Dia kedatangan tamu Kemudian Dia ngobrol-ngobrol Sama tamunya Ada tamu baru yang datang Terus muji-muji Syabu Karbin Salih Kamu ini hebat Kamu ini alim Kamu ini penuh ahlak Akhirnya Syabu Karbin Salih Ambil Sendal Kemudian dilempar Eh gak taunya tembus Ternyata itu Iblis Yang sengaja Muji-muji Di depan orang Agar Syabu Karbin Salih Meriah Dan akhirnya Tersesat Iya Karena kan Pujian itu Kadang cacian Dalam bentuk Yang berbeda Kan Misalnya Pokoknya Kadang tuh Pujian Kalau Bukan pada tempatnya Itu sebenarnya cacian Kayak Abi cakep Iya Itu fakta Pokoknya Pokoknya yang gak tepat Sasaran Itu Cacian Kadang Orang Indonesia itu Gak sadar itu Seneng dijilatkan Iya kan Padahal lu dijelas Tidak Tapi tetep aja Oh iya Makasih Makasih Ya orang Makasih aja kali Orang Orang dipuji Namanya Iya tapi kan Bukan pada tempatnya Berarti cacian Kayak contohnya apa Contohnya apa Kalau yang gak tepat Iya misalnya Gini deh Lu yang jelas-jelas nih ya Misalnya Lu kurus nih Kita bilang Wah Sekarang gemuk sekali ya Kan jelas itu Kan hinaan sebenarnya Cuma dibungkus Pakai puji ya Oh iya Kadang juga Orang cinta itu Ngeriti Misalnya lu salah Gue ngeriti Karena gue pengen lu Lebih baik Dalam keadaan baik Iya betul 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 Nah gitu juga Ke daerah gitu Kadang Betul ya pemda Betul Pemda siapa sih Maksudnya pemerintahan daerah Oh gitu Kirain sama orang Pemda Bukan Jadi Jadi itu Bentuk Bentuk inilah Bentuk Cinta Consen kepada Pemdanya Perhatian Cinta Iya kalaupun Dan tapi Apa yang bisa kita lakukan Karena Umi Punyanya engagement Engagement ya sekarang Akhirnya ngomongin Engagement agar Pemdanya sadar Semoga sih sadar ya Bib Semoga Semoga Ya kalau gak sadar Lebih baik lah Lebih baikan Betul Kalau gak sadar apa Ya Apa kek Oke Mi terima kasih ya Saya makasih ya Bib Maafin banyak nanya ya Bib Udah ngobrol-ngobrol disini ya Iya Nah sebelum kita akhiri obrolan ini Ada sesuatu yang spesial Sebelum amplop nih Nah ada banyak hal yang dari tadi pengen saya ungkapkan secara jujur ke Umi Cuman Gak enak sih Saya berat sekali ya Kayaknya Bercermin sendiri aja lah Biar jadi introspeksi diri Kalau saya ngomong kan Jatuhnya nanti tersinggung Oh iya Berarti ini kaca untuk introspeksi diri sendiri Introspeksi diri Jadi Biar kita tahu Apa yang kurang Apa yang perlu ditingkatkan Apa yang perlu diubah Dan lain sebagainya Iya Silahkan Ini harus rilis Bib Hai Umi Kuwari Semoga di tahun 2024 ini Di Ramadan kali ini Umi jauh lebih baik Apa yang tadi kehilapan-kehilapan yang Umi bilang Dan Umi ceritain ke Habib Semoga diperbaiki di tahun ini Semoga nikmat ibadahnya nambah Semoga makin Gak bosen-bosen buat minta dan berdoa sama Tuhan Sama Allah Terus makin deket sama keluarga Makin sayang sama mama sama papa Lebih mikirin diri sendiri di tahun ini Karena di tahun kemarin Selalu mikirin orang lain Semoga di tahun ini lebih cinta sama diri sendiri Terima kasih udah bertahan sampai sekarang Terima kasih udah ngematin diri sampai sekarang Dan bisa ada disini karena diri sendiri Dan jangan lupa sama Allah Keluarga dan orang tua Insya Allah Makasih Udah ya Jadi yang refleksi nanti di take terpisah aja Nah ini dia Nah selain karena mau lebaran Ini juga karena Umi udah mau ngobrol-ngobrol kesini Saya kan biasanya itu Kalau udah wah Gak boleh nerima amplop Malah kalau bisa harus ngasih amplop Nah saya kasih amplop nih Pilih nih Ini kalau salah milih masuk rakan nih Ternyata saya bilang dulu sama orang dalam saya Indonesia banget dong Oke Oke saya pilih ya Bib Menurut aku sih yang Rekomendasi nih ya Rekomendasi Karena Segala kebaikan itu Di kanan Jadi Yang kiri deh Kebaikannya di kanan Ada saya pilih yang Ayo cepet Dia berapa-apa Dia berapa-apa Dia berapa-apa Berapa-apa Baru saya ini Habibnya juga Habibnya juga Habibnya juga Habib sabar dulu Habib sabar Gua sama yang lain Ada Ari Kripti gak gini Iya Ari langsung ambil lagi Buat sabar Ini perempuan kan mikir Beb Mau yang mana Enggak Perempuan lain Kemarin gue kasih pilihan Langsung milih aja Saya mau makan milih Pikis saya emang Ini saya mau ambil Jangan dilemper lagi Jadi Satu Dua Atau Tiga nih Nah Saya pilih Satu amin ya Amin Kalau saya dapet Nomor satu Hadiahnya saya aminin dong Betul Kalau yang kedua Ngambilnya harus ambil joget Iya Saya ambil nomor Satu aja Oke Satu Yang kanan aja Yang kanan Coba dibuka Dia emang Emang dasar lebay Industri Industri Gitu Industri Ayo Kertas doang Hah Kepo ya Kepo ya Gue Mungkin Pengen mendan Gue bergalingnya juga Tapi tuh Kesel Amperkuan Kayaknya Saya dapet Roti 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 buaya Roti buaya Buayanya Darat lagi Oh Katanya karena Roti buaya ini Ini kan identik Dengan Jodoh Kalau Lamaran Ada ini Dia kan udah Punya pacar Nanti kan ngomongnya Kesayangnya Oh berarti ini Roti biaya Biar bisa Biaya nikah Sama pacarnya Kalau industri tuh Gitu Biasa Tau caranya Improve dong Jadi ini Roti biaya Bukan roti buaya Iya Karena pacaran Semoga Semoga ya Bip Cepet nikahin Saya ya Pacar saya Walaupun Belum Mampu nikah Jangan pacaran Tunangan Karena kalau Pacaran Boleh diserobot Oleh orang lain Kalau tunangan Enggak boleh Dalam islam Diserobot Dan kalau pacaran Bawaannya Deket ke zina Kalau tunangan Bawaannya Deket ke nikah Aduh Semoga Saya cepet nikah Bip Semoga Tunangan Lo telpon sekarang Turangan deh Turangan aja Saya takut Itu mah Saran kita ya Saran lah Mau ikut syukur Tidak ikut juga Kufur Itu dia yang saya tungguin Tuh Ujungnya tuh Udah pasti ada ujungnya Jangan lebih ngomong Terima kasih ya Makasih ya Jadi udah cerita-cerita Disini Tidak punya banyak Saya masih benarnya Gak usah gini-gini Bo Nah benarnya Ya saya Jadi Udah Amin Industri Karena Impro Karena Amin Karena ini Lapangannya mau dipakai Buat futsal Bisa Udah baik Ini buat futsal Ini buat futsal Ini buat futsal Umi Terima kasih ya Sukses selalu di industri Amin Semoga lancar Ibadahnya Lancar juga Kerjaannya Cepet nikahnya Amin 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 Cepet Punya Momongah Belum nikah Ya enggak Maksudnya setelah nikah Cepet dapat Momongah Amin Ini saya aminin Tapi jangan sekarang ya Belum nikah Semoga anaknya nanti Lebih Seperti Ayahnya Kenapa Tidak seperti ibunya Juga ibunya Yang kedua Yang kedua Belatiha Pilihan Kilihan Terima kasih ya Yaudah Terima kasih Dan bakal ada Teman-teman gue Yang juga Bakal Kesini lagi Enggak Yang lain Saya lagi Enggak Jangan Ini mentah lagi gue ngomong ke produser Umi Blacklist aja Gue capek Oke Jadi Tonton terus bersama Tamu-tamu yang lainan Dan cerita-cerita Inspirasi lainnya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum.